Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Jabatan Peguam Negara AGC menyelar dengan tegasnya segala dakwaan dalam surat yang dihantar oleh Paul H. Cohen. Peguam kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Jamalul Kiram II, penuntut kumpulan Sulu yang membuat tuntutan terhadap kerajaan Malaysia. AGC dalam kenyataan berkata surat bertarik 28 Mei lepas yang ditujukan kepada Peguam Negara diterima sehari selepas itu 29 Mei. Menurut AGC, surat itu menuntut bayaran segera yaitu sebelum 2 Jun 2023 bagi final award yang dikatakan berjumlah 16 Bilion USD termasuk 10 peratus faedah, 3 Bilion USD bagi bayaran Peguam dan Alipakar serta 4 Bilion USD bagi kos timbang tara. Dalam hal ini adalah melampau bagi penuntut untuk membuat tuntutan bayaran bagi final award yang dikatakan itu sedangkan proseding undang-undang masih lagi berlangsung menurut AGC. Jabatan itu berkata, Kesemua dakwaan oleh Paul dalam surat itu sama sekali tidak benar dan secara terang-terangan tidak mengendahkan fakta sebenar tuntutan oleh penuntut yang tidak dapat disangkal lagi akan mewujudkan rekod bertulis bagi perkara yang tidak benar yang bertujuan untuk digunakan terhadap Malaysia. Menurut AGC surat itu juga, Mendakwa antara lain bahawa kerajaan Malaysia dengan sengaja telah gagal untuk mematuhi final award yang dikatakan itu dan telah membuat dakwaan keterlaluan terhadap penimbang tara yang dikatakan itu Dr. Gonzalo Stampa dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Stampa. Selain itu, AGC berkata, Kandungan surat itu memberi gambaran yang tidak tepat dan memfitnah kerajaan Malaysia berhubung tindakan undang-undang yang diambil dalam menangani tuntutan berkenaan. Kerajaan Malaysia menafikan sepenuhnya semua dakwaan dan sindiran yang dibuat di dalam surat itu menurut kenyataan itu. AGC berkata, Kerajaan Malaysia dengan tegasnya membantah final award dan mengekalkan pendiriannya untuk tidak mengiktirafkan semua tindakan yang diambil oleh Stampa dalam proseding timbang tara yang dikatakan itu serta semua keputusan dan award yang dikeluarkan olehnya yang tidak sah dari segi undang-undang. Menurut AGC, Berdasarkan dakwaan palsu yang telah dibuat pada 31 Mei lepas, Kerajaan Malaysia melalui peguam negara telah menjawab surat itu yang menyatakan dengan jelas fakta-fakta berhubungan tuntutan berkenaan yang tidak boleh dipertikaikan. Selain itu, satu laporan polis telah dibuat pada 1 Jun lepas terhadap Paul atas kenyataan dan dakwaan tidak adil yang dibuat terhadap peguam negara. Tindakan ini membolehkan siasatan yang sewajarnya dijalankan bagi apa-apa kesalahan jenayah yang dibuat di bawah undang-undang Malaysia menurut kenyataan itu. AGC berkata Kerajaan Malaysia akan terus mengambil semua langkah yang sewajarnya, termasuk tindakan perundangan untuk menamatkan segala tuntutan berkenaan dan memastikan agar kepentingan, kekebalan, kedaulatan, serta kedaulatan negara sentiasa dilindungi dan terpelihara. Kumpulan penuntut berkenaan sebelum ini dilaporkan membawa tindakan undang-undang ke Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah yang didakwa telah dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Mereka membawa perkara itu kepada timbang Tara Spanyol pada 2019 dan pada 28 Februari 2022. Penimbang Tara Stampa yang dilantik oleh kumpulan individu berkenaan dikatakan membuat keputusan memihak kepada pihak mereka. Stampa telah mengeluarkan final award sebanyak 14.9 bilion USD, yaitu 62.59 bilion ringgit Malaysia terhadap Malaysia dan Malaysia telah menggunakan semua remedi undang-undang bagi membatalkan anugerah yang diberikan oleh Stampa kepada pihak yang menuntut di Mahkamah di Spanyol Perancis, Le Gzengboque, dan Belanda. Pada 14 Mac lepas, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan perintah penggantungan terhadap penguatkuasaan award itu yang diperoleh Kerajaan Malaysia di Perancis pada 12 Julai 2022. Oleh itu, perintah penggantungan yang diperoleh Malaysia berhubung penguatkuasaan award berkenaan adalah kekal. Terima kasih kerana menonton.